Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Keeper Inter Andre Onana sudah bisa siap tampil dalam pertandingan persahabatan Inter melawan Real Betis pada hari Minggu waktu Indonesia Barat Gazeta Delosport yang melaporkan bahwa pemain Cameroon itu dapat menjadi bagian dari pertandingan hari Minggu Karena ia ingin segera kembali ke performa terbaiknya setelah kekecewaan di Piala Dunia di Kotar Sementara itu Romelu Lukaku kemungkinan tidak akan melakukan perjalanan ke Sevilla untuk ambil bagian dalam pertandingan persahabatan melawan Real Betis Meski Lukaku telah berlatih penuh dengan anggota skuad Nerazzurri lainnya, sejak hari Senin sang striker masih jauh dari kondisi optimalnya Hendrik Mitarian dinilai bisa menjadi solusi sektor penyerangan bagi Inter setelah tampil mengesankan dalam laga persahabatan sebagai second striker Sebagaimana dilansir Corea Delosport bahwa keberhasilan eksperimen taktis pelatih Simona Inzaghi dengan memainkan gelandang asal Armenia itu Sebagai second striker selama pelatihan di jeda Piala Dunia memberinya solusi baru di lini serang timnya Mantan penggawa AS Roma berusia 33 tahun itu kemungkinan akan kembali diuji dalam posisi tersebut Dilaga persahabatan berikutnya melawan Real Betis pada hari Minggu Mengingat masalah kebugaran Joaquin Korea, Lautaro Martinez, dan Romelu Lukaku Maka Inzaghi jelas membutuhkan opsi lain di lini serang Dan Mitarian tentunya akan dapat diandalkan berdasarkan performanya baru-baru ini dalam peran yang lebih menyerang Dalam dua laga persahabatan yang dilakoni Inter selama jeda Piala Dunia, Mitarian sudah mencetak tiga gol Klub dari Liga Primer Inggris dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang Inter Joaquin Korea Mengetahui ada klub yang tertarik pada puman asal Argentina tersebut Nerazzurri pun langsung memasang bandrol sebesar 20 juta euro untuknya Sebagaimana dilansir Apsi Inter News bahwa puman berusia 28 tahun itu mulai menarik minat Dari timpapan atas Liga Inggris yang tak disebutkan namanya Inter pastinya akan siap membiarkan Korea pergi pada jendela transfer mendatang Jika ada tawaran yang cocok untuk mantan penggawal Lazio tersebut Dari sisi pemain, dia sejatinya memprioritaskan untuk tetap bersama Nerazzurri musim depan Namun Inter ingin menjualnya demi mengamankan tanda tangan striker Borussia Moncheng Lahbah Markus Turam untuk memperkuat lini serang tim asuhan Simone Inzaghi Inter sangat tertarik mendapatkan servis fullback Empoli Fabiano Parisi Nerazzurri bahkan telah melayangkan tawaran pertama untuk peman internasional Italia tersebut Sebagaimana dilansir La Repubblica bahwa Inter telah mengajukan tawaran pinjaman Dengan kewajiban membeli kepada Empoli untuk memboyong Parisi pada jendela transfer Januari nanti Harapan CEO Inter BP Marota adalah berhasil memboyong Parisi di sesi transfer musim dingin 2023 Demi memenuhi permintaan Simone Inzaghi Yang merupakan pengagum berat pemain berusia 22 tahun tersebut Parisi telah diidentifikasi sebagai salah satu pilihan utama Inter Untuk memperkuat sektor sayap Kiri Nerazzurri di masa depan Arsenal dikabarkan telah menawarkan pemenyata Kehiro Tomiasu ke Inter Sebagai bagian dari kesepakatan transfer Denzel Dumfries Sebagaimana dilansir Cuff Offside via Football Italia Bahwa Arsenal menawarkan Inter kesepakatan pertukaran yang melibatkan Tomiasu Yang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten sejauh musim ini Di bawah asuhan Michael Arteta Di sisi lain Nerazzurri menyadari bahwa mereka harus menguangkan Salah satu pemain kunci mereka dalam beberapa bulan mendatang Untuk menyeimbangkan pembukuan klub Dumfries tampaknya telah menjadi pilihan Inter untuk dikorbankan Karena penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia 2022 Qatar Yang membuat nilai jualnya kian melambung Inter berharap dapat meraup sekitar 50 hingga 60 juta euro Dari penjualan pemain asal Belanda tersebut Angka yang tidak mungkin diinvestasikan oleh The Gunner Sementara itu untuk mengantisipasi kepergian pemain Belanda itu Nerazzurri sudah mengidentifikasi sejumlah pemain sebagai penggantinya Wingback Tottenham Hotspur, Emerson Royal dan Wilfred Stefan Singo dari Torino Merupakan dua nama utama dalam daftar kemungkinan pengganti Dumfries Di back sayap kanan tim asuhan Simone Inzaghi Selain kedua nama di atas, winger asal Kanada Tajon Bucanan juga masuk dalam radar Nerazzurri Gelandang muda Inter Giovanni Fabian menjadi sorotan Karena perkembangannya yang begitu pesat Meski masih beliau, pemain muda berkebangsaan Italia ini Sudah melambung harga transfernya Karena tampil apik sejak bergabung dengan tim muda Inter Milan Keputusannya sudah sangat tepat untuk lebih memilih Inter Ketimbang Juventus pada 2018 lalu Hal ini dibuktikan dengan meroketnya nilai jualnya menjadi 20 juta euro Sebagaimana yang disoroti kalsiomersato.com Bahwa betapa beruntungnya Nerazzurri merekrut Fabian dari Padovan Karena sekarang ia memiliki nilai pasar sekitar 20 juta euro Pada musim panas lalu setelah membantu tim Primavera Inter Merai Skudeta U19 musim kompetisi 2021-2022 Ia kemudian memutuskan untuk bermain di tim senior Musim ini sangpuman menjalani musim yang sangat baik Bersama Regina di seri B dengan status pinjaman Performa mengesankan Fabian dalam karir pertamanya di level senior Telah membuat nilai pasarnya meningkat secara signifikan Dan berpeluang dipanggil masuk ke tim utama Inter musim depan Inter menjadi salah satu klub yang akan mendapat kucuran uang Dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Dalam bentuk kompensasi atas penggunaan puman mereka selama Piala Dunia 2022 Qatar FIFA membayar klub setiap hari berdasarkan setiap puman mereka Yang tampil mewakili tim nasional masing-masing selama pergelaran Piala Dunia melalui program manfaat klub Sebagai bagian dari komitmen terhadap kontribusi yang diberikan klub untuk keberhasilan pergelaran Piala Dunia Maka FIFA pun memulai proses program manfaat klub tersebut Yang menghasilkan 209 juta USD dan didistribusikan ke klub di seluruh dunia Seperti yang dilaporkan Casio Efinanza bahwa Inter Milan memiliki enam pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia Qatar Dan Lautaro Martinez telah mencapai babak final bersama tim nas Argentina Jumlah itu membuat Nerazzurri mendapatkan kompensasi dari FIFA sebesar 1,8 juta euro Atau yang terbesar kedua di antara klub-klub seri A Italia Juventus menjadi tim Italia berpenghasilan terbesar dengan meraup lebih dari 2,8 juta USD Berkat tiga pemain mereka yang lolos ke final Sedangkan AC Milan akan mengantongi sekitar 1,4 juta USD atas keterlibatan pemain mereka Terutama karena Theo Hernandez berhasil mencapai final Piala Dunia Mantan CEO Inter Ernesto Paulillo meyakini bahwa penjualan Nerazzurri oleh Suning Group hanyalah masalah waktu Dalam sebuah wawancara dengan Tutomer 1W Paulillo mendekankan masalah utang dan suku bunga yang dihadapi klub akan membuat Suning sulit untuk mempertahankan kepemilikan mereka atas Inter Milan Suning sejauh ini ngotot ingin mempertahankan kendali atas Inter meskipun ada desas-desus bahwa mereka sudah memulai proses penjualan klub Bagi Paulillo bagaimanapun penjualan Inter tak dapat dihindari dan diharapkan pemilik baru nantinya dapat menangani masalah utang yang sudah menggunung Saya pikir penjualan tidak bisa dihindari kata Paulillo Jika kita melihat begitu besarnya utang dan terutama suku bunga akan sulit untuk melanjutkan dalam kondisi ini Tanpa refinancing secara besar-besaran yang saat ini tidak dapat dilakukan oleh Zhang Jelasnya Menurut laporan dari berbagai sumber bahwa Konglomerat Suning sudah menetapkan valuasi Inter sebesar 1,2 miliar euro Belakangan inilah benyang mata dibidik oleh Saudi Public Investment Fund dan pengusaha India Amerika Yang juga pemilik cup NBS Sacramento Kings, Vivek Ranadivik